Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sahabatku semua Kembali lagi di channel InsyaAllah pun berkah ini Mudah-mudahan apa yang akan kita simak Apa yang akan kita dengarkan bersama Bisa menjadi ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bisa kita amalkan Dan ilmu yang didukai oleh Allah Amin, Rabbul Alamin Pada kesempatan ini Kita akan mempelajari satu kondisi Seseorang bisa masuk surga sebab amal Seseorang bisa masuk surga bukan karena amal Artinya teman-teman jika menelusuri atau melacak Suatu dalil tentang orang masuk surga Akan mendapati dua dalil yang seakan-akan berlawanan Ada satu dalil yang menyatakan bahwa orang masuk surga karena amal Ada juga dalil yang menyatakan orang masuk surga bukan karena amal Apakah ini bertentangan? Tentu tidak Jawabannya tentu tidak Sebab yang dimaksud orang masuk surga karena amal itu adalah Allah meletakkan anugerahnya pada amal yang dilakukan Seorang hamba Sehingga orang tersebut bisa atau hamba tersebut masuk surga Bukan semata-mata karena amalnya yang memasukkan dia pada surga bukan Nah ini teman-teman sebagai pengontrol Agar kita tidak memandang amal itulah yang memasukkan kita kepada surga Jadi sodaka, sholat, puasa Bukan karena itu semua kita masuk surga Tetapi karena anugerah Murni anugerah yang Allah berikan kepada kita Melalui apa? Melalui amal-amal tersebut Jadi Ini supaya kita tidak sombong Supaya kita tidak bangga dengan apa yang kita lakukan Karena sebetulnya semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Amal yang kita lakukan Semangat kita untuk beramal itu ya karena Allah Jadi semuanya kembali kepada kehendak Allah Dan kembali kepada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Namun muharapan kita tetap mudah-mudahan teman-teman semua Bisa sama-sama masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Terus kalau bukan karena amal Apakah kita tidak perlu sholat Tidak perlu sholat Tidak perlu puasa Ya tentu wajib Tetap wajib Sebab itu perintah Tugas kita hanya tunduk dan batu atas segala perintah Yang Allah berikan kepada kita Yang Allah bebankan kepada kita Ya Ayatnya juga jelas Wa makhalatul binna wal insayillah Ya mudun Supaya bisa mengabdi patuh ta'at Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekian wallahualam Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton